Nur setasatria karang tirta jilid 10. Ucapan suaminya ini agak membangkitkan keberanian nyelasmi dan ketika kuda mereka memasuki halaman rumah mendiang ke lurah pujo saputro, ia pun turun dan dengan tabah ia melangkah di samping suaminya menuju ke pendopo rumah kelurahan itu. Agaknya mereka yang berada dalam rumah mendengar derap kaki kuda di halaman depan karena ketika nyelasmi dan senopati Yudha Jaya memasuki pendopo, berbondong-bondong keluar dari dalam rumah itu diah melarsih, tumenggung Jaya Tanu, dan nyitu menggung. Nyelasmi tertegun memandang tiga orang yang dari pakaiannya saja sudah mudah diketahui bahwa mereka adalah keluarga bangsawan. Diah melarsih maju ke depan menyambut suaminya. Diah jeng lasmi, inilah diah jeng diah melarsih, ibu Nikan Harmi. Diah melarsih, ini diah jeng lasmi, ibu Puspa Dewi, nyelasmi tertegun dan merasa canggung dan rendah melihat wanita cantik bersikap lembut yang berdiri di depannya dan yang memandang kepadanya dengan sepasang metu yang mengandung perasaan ibadah menyesal itu. Inilah istri Prasetyo dan tidak aneh kalau Prasetyo jatuh cinta kepada wanita seperti ini. Ia pun istri Prasetyo, akan tetapi sekarang ia sudah kotor dan hina, sudah menjadi selir suramenggala selama beberapa tahunlah merasa tidak pantas berada di antara keluarga ini. Diah melarsih juga memandang penuh perhatian. Ia melihat seorang wanita yang cantik manis, akan tetapi sinar metu nyelasmi begitu penuh penderitaan, sayu dan kehilangan cahayanya, wajahnya agak pucat dan kurus, mulutnya seperti hendak menangis. Tiba-tiba ia merasa bersalah besar sekali terhadap wanita ini. Ialah yang menjadi penyebab wanita ini menderita, berpisah dari suaminya dan hidup sengsara bersama anaknya, terlunta-lunta sampai jatuh ke tangan seorang laki-laki yang jahat. Bakayu lasmi tanda seru ia mengeluh lalu menubruk dan merangkul nyelasmi sambil menangis. Nyelasmi terkejut dan heran, tak mengira madunya akan merangkulnya seperti itulah hanya balas merangkul tanpa dapat mengeluarkan separah kata pun dan ia bingung harus berbuat dan berkata apa. Bakayu lasmi aku telah menyebabkan Andika menderita sengsara bertahun-tahun. Bakayu, maukah Andika mengampuni aku mendengar ucapan yang tersendat-sendat bercampur isak dari dia melarsih yang merangkulnya itu, nyelasmi merasa. Terharu bukan main dan tak dapat ditahan lagi ia pun menangis. Ia sama sekali tidak pernah mengira bahwa madunya akan bersikap seperti inil saking terharunya, ia sampai tidak dapat mengeluarkan kata-kata dan hanya dapat sesengguhkan nyitu menggung juga memegang tangan nyelasmi dan mengguncang-guncangnya. Aduh anakku lasmi, kami orang-orang tua yang telah bersalah terhadapmu. Kami yang dulu merampas suamimu untuk kami jodohkan dengan anak kami. Kami merasa menyesal sekali telah menyebabkanmu hidup merana, anger. Maafkan kami, lasmi tangisnya lasmi semakin mengguguk mendengar ucapan nyitu menggung itu. Dua orang wanita yang merangkulnya itu sungguh merupakan orang-orang yang amat baik budi. Benar kata putrinya, Puspa Dewi. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, sedangkan ia sendiri ah, ia merasa semakin rendah. Kan jeng bibi, jeng dia mohon jangan berkata begitu sesungguhnya sayalah yang harus minta maaf kedatangan saya hanya akan mengganggu kebahagiaan keluarga yang terhormat ini, saya-saya tidak berharga untuk menjadi anggautak keluarga ini saya orang hina-gina, biarkan saya pergi. Ini lasmi meronta lepas dan hendak berlari keluar. Mbak Kayu lasmi tanda serudiah melarsih menjerit dan mengejar lalu merangkul madunya juga nyitu menggung kini merangkul nyilasmi. Tiga orang wanita itu bertangis-tangisan. Kini tumenggung jaya tanu melangkah menghampiri. Suaranya yang besar berkata dengan lembut dan tenang. Wah, kalian bertiga ini bagaimana sih? Sepantasnya pertemuan ini mendatangkan tawa bahagia, akan tetapi sebaliknya kalian malah bertangis-tangisan dengan sedih. Sudahlah, tidak perlu dan tidak ada saja menyalahkan di antara kita semua. Ketahuilah, lasmi, sejak Andika pergi, kami sekeluarga tiada hentinya berusaha mencari dan menemukan Andika untuk kami ajak hidup bersama kami sekeluarga. Namun kami tidak berhasil menemukan Andika, baru setelah cucuku Puspadewi datang ke sini, kami mencarimu di karang tirta ini. Sekarang kita sudah bertemu dan berkumpul, kita sepatutnya berbahagia. Puspadewi sudah menceritakan seluruhnya tentang penderitaanmu dan kami sama sekali tidak menyalahkanmu, sama sekali tidak memandang rendah padamu. Bahkan kami merasa kasihan kepadamu dan kami ingin melihat Andika hidup berbahagia bersama suamimu dan kami di dalam keluarga kami. Mari kita semua masuk dan bicara di dalam. Dengan digandeng dia melarsih, nyelasmi ikut masuk dan hatinya merasa terharu, akan tetapi juga berbahagia sekali. Tadinya ia masih ragu walaupun Puspadewi sudah memberitahu akan kebaikan sikap keluarga dia melarsih, bahkan pertemuannya dengan Prasetyo semakin memberi keyakinan dalam hatinya bahwa ia akan diterima dengan baik. Namun setelah kini ia mengalami sendiri dan merasakan kebaikan dan ketulusan hati dia melarsih dan ayah ibu madunya itu, barulah ia merasa lega dan berbahagia sekali. Bahkan setelah mereka berdua malam itu berada sekamar dan melihat dia melarsih tampak gelisah memikirkan lekenharni, nyelasmi menghiburnya. Penangkan hatimu, adik dia melarsih. Kalian sekeluarga adalah orang-orang yang baik budi. Aku yakin bahwa Niken Harni tentu akan mendapatkan perlindungan dari Seng Hyang Widi. Mari kita mendoakan saja semoga Seng Hyang Widi selalu melindungi Niken Harni, kita berserah diri dan menerima dengan tulus ikhlas apa yang telah ditentukan oleh dia yang maha kuasa. Juga, aku percaya bahwa anak kita Puspadewi akan mampu menemukan dan menyelamatkannya, terima kasih, Mbak Kayu Lasmi. Aku pun mengharap demikian. Baru akan lega dan berbahagia sepenuhnya rasa hatiku kalau Niken Harni dan Puspadewi sudah berada. Bersama kita sehingga keluarga kita utuh seluruhnya dan berkumpul dalam ketumenggungan di Kau Lepan. Pada keesokan harinya, keluarga itu naik kereta kembali ke Kau Ryoan, dikawal oleh sepasukan peranjurut. Nur Seta berjalan santai menuruni bukit. Sudah berhari-hari dia melakukan perjalanan di sepanjang Bukit Seribu, deretan bukit di selatan. Matahari pagi amat cerahnya. Sinarnya yang penuh daya hidup itu menghangatkan kulit. Pagi itu cerah, namun rupanya tidak cukup cerah bagi hati dan pikiran Nur Seta yang melangkah senaknya. Pemuda ini sedang termenung, mengenang perjalanan hidupnya yang telah lalu. Dia ingat bahwa sejak kecil dia tinggal di Karang Tirta bersama ayah dan ibunya. Ayahnya bernama Darmaguna dan ibunya bernama Endang Sawitrel. Sejak dia berusia 10 tahun dia telah ditinggal ayah ibunya yang pergi begitu saja tanpa dia ketahui kemana. Dia telah melakukan penyelidikan dan ketika dia dapat bertemu dengan kakeknya, yaitu ayah dari ibunya, Senopati Sindukerta, baru dia ketahui mengapa ayah dan ibunya melarikan diri dan meninggalkannya. Senopati Sindukerta menceritakan segala hal mengenal ayah ibunya. Ibunya, Endang Sawitri, menolak dijodohkan pria lain karena ibunya itu ketika gadis telah saling mencinta dengan Darmaguna. Akan tetapi karena Darmaguna hanya putera seorang pendeta miskin yang bernama Kijatimurti, maka Senopati Sindukerta menentangnya. Sebagai seorang bangsawan tinggi, Senopati Sindukerta tidak setuju puterinya menikah dengan seorang pemuda putera pendeta miskin. Lalu ayah ibunya melarikan diri, dikejar-kejar anak buah Senopati Sindukerta yang menghendaki puterinya kembali. Akan tetapi ayah ibunya dapat meloloskan diri dan kemudian dia dilahirkan dan sejak bayi ikut terbawa lari-lari bersembunyi menjadi buruan Senopati Sindukerta yang kehilangan puterinya dan yang selalu mencari puterinya yang merupakan anak tunggal yang amat dikasihi. Akhirnya, ayah ibunya menetap di Karang Tirta. Ketika dia berusia 10 tahun, ayah ibunya meninggalkannya dan lari karena ada yang melapor kepada Senopati Sindukerta bahwa suami istri itu berada di Karang Tirta. Dan semenjak mereka ion ketika dia berusia 10 tabun, sampai sekarang dia berusia hampir 23 tahun, selama 3 alas tahun itu orang tuanya menghilang dan dia tidak pernah berhasil menemukan mereka. Dia hanya berhasil bertemu dengan kakek dan neneknya, yaitu Senopati Sindukerta dan istrinya yang menjadi orang tua ibunya. Akan tetapi dia tidak pernah dapat menemukan jejak orang tuanya. Inilah yang mengganjalatinya. Dia akan selalu merasa penasaran sebelum dapat bertemu dengan orang tuanya. Bahkan ketika dia bertemu Seng Bagawan Eka Denta dan menerima gemblengan selama 3 bulan, dia pun bertanya kepada kakek Sakti Mandraguna itu setelah menceritakan tentang orang tuanya. Seng Bagawan Eka Denta tersenyum dan hanya berkata, Segala sesuatu hanya dapat terjadi apabila dikehendaki oleh Seng Yang Widih, Angger. Namun sudah menjadi kewajiban manusia untuk berik setiar, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkan, hanya itulah nasihat Seng Bagawan Eka Denta ketika dia menceritakan keinginannya untuk dapat bertemu dengan orang tuanya yang telah meninggalkannya 13 tahun yang lalu. Nur setelah merasa prihatin sekali. Kalau ayah ibunya masih hidup, di mana tempat tinggal mereka dan mengapa pula mereka itu masih saja menyembunyikan diri setelah hampir 24 tahun melarikan diri dari kamripan? Dan seandainya mereka sudah meninggal pun, dia harus mengetahui di mana kuburnya. Dia harus dapat menemukan orang tuanya. Akan tetapi ke mana dia harus mencari mereka? Hatinya mulai merasa penasaran. Nur setelah adalah seorang pemuda gemblengan yang mendapatkan bimbingan mendiang empu dewa murti yang bijaksana, kemudian malah mendapat gemblengan pula dari Bagawan Eka Denta yang sakti mandraguna. Dia telah memiliki batin yang amat kokoh dan dapat menguasai semua nafsu dan perasaannya. Akan tetapi bagaimanapun juga, dia seorang manusia biasa dan rasanya tidak mungkin bagi seorang manusia untuk dapat sepenuhnya bebas dari perasaan suka duka, puas kecewa, dan sebagainya. Memang lebih kuat dari orang biasa, lebih tenang, namun di lubuk hati Nur setelah tetap saja terdapat perasaan silih berganti itu. Kini Nur setelah mempercepat langkahnya. Melihat betapa di situ sunyi, tidak tampak orang lain, dia lalu mengerahkan tenaganya dan tubuhnya berkelebat cepat mendaki bukit lain yang sudah menanti di depannya setelah dia menuruni bukit tadi. Dengan aji bayu sakti, tubuhnya ringan dan dapat berlari cepat seperti terbang sehingga sebentar saja dia tiba di puncak bukit itu. Setelah tiba di puncak, Nur setelah merasa betapa lelah dan lemas tubuhnya. Baru dia teringat bahwa dia semalam melakukan perjalanan tanpa berhenti mengasuh sebentar pun. Malam tadi terang bulan dan dia melakukan perjalanan sambil menikmati malam yang indah itu. Sekarang, setelah matahari mulai naik tinggi, dia merasa betapa tubuhnya lelah dan perutnya lapar. Maka, melihat sebatang pohon randu alas di puncak itu, dia lalu berhenti mengasuh dan duduk bersilah di bawah pohon yang cukup dapat melindunginya dari sengatan sinar matahari. Kalau tadi dia tenggelam dalam kenangan masa lalu, kini pikirannya melayang memikirkan kembali pencarian yang sedang dia lakukan terhadap orang tuanya. Hatinya mulai tertekan kepedihan karena dia merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu harus mencari kemana. Tidak ada petunjuk sama sekali kemana kiranya ayah ibunya berada. Selama ini, sejak berpisah dari seng bagawan Eka Denta yang telah menggembelengnya selama tiga bulan, dia hanya ngawur saja menurutkan hati dan kakinya dalam pencariannya. Mengingat akan keadaan ini, hatinya tertekan dan dalam keadaan prihatin itu, dia lalu duduk bersilah dan batinnya mengeluh sedih, memohon petunjuk dari seng yang widi. Entah berapa lama dia duduk tetekur dalam samadinya itu. Matahari naik semakin tinggi. Hawa mulai panas, namun terdapat angin semilir yang mengurangi hawa panas. Tiba-tiba pendengarannya menangkap suara orang bicara. Suara itu terbawa angin mencapai telinganya, terdengar cukup jelas, suara seorang laki-laki. Eyang, mengapa hidup ini penuh penderitaan? Hanya sedikit kesenangan dan lebih banyak kesusahan. Jawaban pertanyaan ini agaknya keluar dari mulut seorang yang sudah hamat tua, karena gemetar dan agak parau, dalam. Angger, putuku bocah bagus. Apakah engkau melihat ayangmu ini menderita? Saya seringkali merasa heran mengapa yang tidak pernah kelihatan susah, ayam-ayam saja biarpun terkadang makan terkadang tidak. Hidup miskin dan papa, Nur setah merasa tertarik sekali dan tak lama kemudian dia sudah duduk bersembunyi di balik batu besar, tak jauh dari dua orang yang suaranya terbawa angin dan terdengar olehnya tadi. Mereka adalah seorang laki-laki muda berusia sekitar 25 tahun dan seorang kakek tua rentai yang sukar ditaksi rusianya, akan tetapi tentu sudah lebih dari 80 tahun. Mereka itu duduk di atas bangku bambu reyot di depan sebuah gubuk reyot pula yang berdiri di lareng bukit itu. Melihat keadaan pakaian dan sikap mereka yang lugu, mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang dusun yang hidupnya sederhana. Nur setah semakin tertarik. Orang-orang dari dusun biasanya kalau bicara ceplas-ceplas terbuka, apa yang keluar dari mulut langsung keluar dari hati mereka, tidak munafik seperti orang kota terutama para bangsawan yang berusaha mati-matian untuk menyembunyikan keburukan mereka dan menonjolkan kebalkan. Selalu mementingkan kulit daripada isi, sehingga orang-orang itu seolah-olah memakai topeng yang elok untuk menyembunyikan semua keburukan dan cacap mereka. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Hehehe kakek itu terkekeh dan tampak mulutnya yang sudah hompong, tak bergigelagu kita hidup berdua di sini. Engkau dan aku berkeadaan sama, tidak ada yang lebih baik dan enak, tidak ada yang lebih buruk dan tidak enak. Akan tetapi engkau merasa dirimu banyak menderita, sedangkan aku tidak. Jelas bahwa bukan keadaan yang membuat seseorang menderita, melainkan kera dia menerima dan menghadapi keadaan itu. Aku ikhlas menerima kenyataan ini, maka aku tidak merasa menderita. Engkau sebaliknya menerima kenyataan hidup ini sebagai penderitaan, maka tentu saja engkau merasa menderita akan tetapi, Ayang. Saya melihat bahwa semua orang miskin hidupnya susah dan semua orang kaya hidupnya senang. Bukankah kenyataannya begitu itu pun hanya merupakan persangkaan saja, Angger. Kita saling memandang dan saling menilai tanpa mengetahui keadaan masing-masing yang sebenarnya. Aku sudah lama hidup, cucuku, sudah mengenal banyak orang dan mengalami banyak kenyataan hidup. Aku sudah melihat banyak orang kaya yang hidupnya dipenuhi penderitaan seperti yang engkau rasakan. Mereka selalu khawatir kalau hartanya habis, mereka bosan dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Hidup. Mereka tidak tenang, merasa terancam karena mereka kaya. Biarpun harta mereka bertumpuk, dapatkah mereka senang kalau tubuh mereka sakit? Atau istri, atau anak atau keluarga mereka ada yang sakit berat. Aku melihat banyak orang yang menderita batinnya karena harta mereka menjadi rebutan anak-anak mereka. Jadi jelasnya, bukan kaya dan bukan miskin yang membuat orang menderita susah atau senang, melainkan bagaimana dia menerima kenyataan dirinya, akan tetapi, ehang. Kalau orang karena miskinnya hanya makan singkong setiap hari, itu pun tidak kenyang, apakah itu bukan susah? Namanya diterima dengan susah, tentu saja susah. Akan tetapi kalau diterima sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat diubah lagi, mungkin dapat mendatangkan rasa bersyukur karena masih ada yang dapat dimakan. Menerima suatu keadaan dengan perbandingan yang menimbulkan penilaian sehingga mendatangkan rasa susah adalah suatu kebodohan. Kesusahan tidak akan dapat mengubah keadaan. Kewajiban kita manusia hidup hanya untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan, Ayang, kalau orang hidup kaya raya, setiap hari makan sekenyangnya dengan makanan yang mewah, pakaiannya indah-indah bertumpuk, rumahnya gedung besar dan indah. Apakah itu namanya bukan hidup serba enak, menyenangkan dan bahagia memang, alangkah baiknya hidup dalam keadaan serba kecukupan. Akan tetapi, aku masih sangsi apakah mereka yang memiliki segalanya itu pun menikmati segalanya itu, Apakah benar semua kemewahan itu mendatangkan kesenangan? Sudah lama aku hidup, mengalami banyak keadaan, pernah serba lebih dan pernah pula serba kurang. Akan tetapi aku mendapat kenyataan bahwa yang dapat menikmati sesuatu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu itu, cucuku. Sebaliknya yang telah memiliki sesuatu itu, sudah tidak lagi dapat menikmatinya, bahkan menjadi bosan, Ah, aku tidak percaya, ayang. Bagaimana mungkin orang tidak dapat menikmati segala kemewahan yang serba enak dan serba nikmat itu dan menjadi bosan aku tidak berbohong, cucuku. Begini contohnya, siapa yang berkata bahwa makan daging ayam itu lezat? Tentu yang berkata itu mereka yang tidak pernah atau jarang sekali makan daging ayam. Akan tetapi kalau engkau bertanya kepada orang yang setiap hari makan nasi dengan daging ayam, dia akan berkata bahwa dia tidak merasakan lezatnya daging ayam, bahkan telah bosan dan dia mungkin saja ingin makan nasi dengan sayur asam dan tempe. Demikian pula, dengan segala macam kelebihan atau kemewahan yang lain. Yang dapat membayangkan nikmat dan senangnya hanya mereka yang belum memilikinya. Akan tetapi yang telah memilikinya, hanya menikmati untuk sementara waktu saja, kemudian menjadi bosan dan tidak dapat merasakan kenikmatannya lagi. Merasa kurang merupakan penyakit yang sukar disembuhkan. Sekali merasa kurang, walaupun kemudian keadaannya sudah beryablan dan berlimpah, tetap saja dia akan merasa kurang dan tidak mengenal kepuasan. Sebaliknya, orang yang merasa cukup, bagaimanapun keadaannya akan merasa cukup dan dapat menikmati apa adanya dengan puji syukur kepada Seng Hyang Widiang Maha Kasih, Wah, Eyang. Kalau begitu, apakah kita harus menerima saja keadaan miskin seperti sekarang ini? Kalau begitu, sejak lahir sampai mati nanti keadaanku tetap tidak akan berubah, tetap miskin. Kekurangan sandang pangan papan dan hidup sengsara orang muda itu memprotes. Kakek itu tertawa memperlihatkan gusi yang tak berpergi gelagi. Hahaha, bukan begitu, cucuku. Jangan mencampur adukan antara kebutuhan jiwa dan raga. Kita ini terdiri dari jiwa dan raga. Raga membutuhkan dicukupinya keperluannya sehingga dapat menjadi senang. Jiwa membutuhkan ketenteraman agar menjadi bahagia. Untuk mencukupi kebutuhan raga, kita harus berupaya sekuatnya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan bagi raga kita. Adapun jiwa kita haruslah selalu berdekatan dengan Seng Hyang Widi, dengan penyerahan, dengan ikhlas menerima apa saja yang diberikan oleh Seng Hyang Widi kepada kita, menerima apa adanya sebagai hasil usaha kita dengan puji syukur kepadanya. Berserah diri berarti dekat dengan Seng Hyang Widi dan inilah satu-satunya kenyataan yang dapat mendatangkan ketenteraman dan membuahkan kebahagiaan. Jadi, kita berusaha ya lahir ya batin. Tanpa membanding-bandingkan keadaan dengan siapapun, tanpa menilai keadaan yang bagaimanapun, selalu bersyukur akan apa yang kita dapatkan, selalu merasa kecukupan. Rasa cukup ini bukan terletak pada banyaknya harta benda, melainkan terletak dalam hati yang sudah berserah diri kepada yang maha kuasa. Orang seperti inilah yang dalam keadaan bagaimanapun juga, tidak pernah merasa kekurangan dan selalu memuji syukur kepada Seng Hyang Widi, Maka dia akan merasakan kebahagiaan karena jiwanya tenteram, walah, sulit sekali itu, eh ya ya ya. Bagaimana kalau kita sudah bekerja mati-matian, hasilnya tetap saja sedikit sekali dan tidak mencukupi kebutuhan hidup. Hem, kalau engkau sudah merasa sulit sebelum engkau mulai melakukan, berarti engkau telah gagal sama sekali. Kalau usahamu tidak berhasil, pasti ada yang salah dalam usahamu itu. Jangan hanya mengeluh kepada Hyang Widi, dan jangan menyalahkan setan. Sudah pasti ada yang salah dalam usahamu itu, carilah kesalahan sendiri itu dan perbaiki. Jangan pula mengendurkan penyerahan dirimu kepada kekuasaannya, agar semua langkahmu diberi bimbingan noyahnya. Dua hal ini, yaitu berusaha sekuat tenaga, dan berserah diri agar mendapatkan bimbingan Seng Hyang Widi, tidak boleh dipisahkan, kalau engkau ingin mendapatkan hasil baik lahir dan batinmu, bagaimana itu maksudnya, yang begini, Angger. Kalau engkau berusaha sekuat tenaga mencari uang untuk kebutuhan hidupmu tanpa bimbingan Seng Hyang Widi, tanpa penyerahan kepadanya, maka besar kemungkinan nafsu daya rendah yang akan membimbingmu dan nafsu setan itu akan menyeretmu melakukan usaha secara sesat. Bimbingan setan dalam usaha mencari uang itu menyeret orang melakukan kejahatan menipu, mencuri, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang sebanyaknya. Sebaliknya kalau engkau hanya berserah diri kepada Seng Hyang Widi tanpa berusaha sekuat tenaga, juga tidak akan berhasil. Berkah Seng Hyang WLDHL kepada kita sudah berlimpah, namun semua berkah itu harus dipadukan dengan usaha kita yang tekun dan rajin, misalnya bagaimana, eh yang lihat, Seng Hyang WLDHL telah melimpahkan berkahnya kepada kita di antara yang teramat banyak itu adalah sinar mata. Bahari, hawa udara, air, tanah, bibit padi dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dapat kita bikin. Semua itu sudah tersedia untuk kita, namun semua berkah itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dipadukan dengan pengolahan usaha tenaga kita. Kita yang harus mencangkul tanah, mengairi, menanam dan merawat titik baru menghasilkan bahan makanan. Jelas bahwa berkah yang berlimpah dari Seng Hyang Widi harus dipadukan dengan usaha manusia. Keduanya merupakan DWL tunggal yang tidak boleh dipisahkan, terima kasih, Eyang. Biarpun semua keterangan Eyang tadi sungguh amat sukar dimengerti dan lebih sukar pula dilakukan, aku akan mencoba untuk menghayati. Sekarang ada satu lagi pertanyaan, harap yang suka menjelaskan, apa itu, Angger sebetulnya, apa sih tujuan hidup ini kakek itu tertawa terkekeh-kekeh. Nur setah yang sejak tadi mendengarkan, semakin tertarik. Semua yang dikatakan. Kakek itu bukan hal asing baginya karena dia dengar dari mendiang empu Dewa Murti Gurunya yang pertama. Hanya kakek ini bicara dengan bahasa yang amat sederhana seperti yang biasa dipergunakan penduduk dusun di pegunungan. Kini dia ingin sekali mendengar apa jawaban kakek dusun itu tentang tujuan hidup seperti yang ditanyakan tadi. Setelah terkekeh-kekeh, kakek itu berkata, Ah eh, cucuku, pertanyaanmu ini lucu dan aneh. Seluruh yang ada dan yang hidup di dunia ini, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, kita semua ini hidup dan ada di dunia bukan atas kehendak kita sendiri. Kita ini ada karena ada yang mengadakan, kita hidup karena ada yang menghidupkan. Karena sejak semula hidup kita ini bukan atas kemauan kita, melainkan ada yang menghidupkan, maka tentu saja yang mempunyai rencana dan tujuan adalah dia yang menghidupkan itu. Kalau kita mempunyai tujuan atau cita-cita, maka sudah pasti tujuan kita itu muncul dari keinginan badan kita yang selalu haos akan kesenangan dan kenikmatan. Dan tujuan kita itu pasti bukan tujuan Seng Maha Pencipta itu. Lalu apa tujuan Seng Hyang Widhi dengan menciptakan kita hidup di dunia ini? Eh yang wah, kita manusia mana mungkin mengetahui apa yang menjadi rencana? Seng Hyang WLDHL Terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu dalami akan tetapi kita dapat melihat di sekeilang kita. Semua makhluk, yang hidup maupun yang mati, semua itu berguna bagi pihak lain. Bahkan rambut saja berguna menghidupi hewan-hewan yang memakannya. Sampah pun dapat menyuburkan tanah. Semua itu ada gunanya, semua itu mempunyai sifat untuk Mamayu Hayun Lang Bawono, mengusahakan kesejahteraan hidup di dunia. Nah, sekarang kita sendiri sebagai salah satu makhluk hidup. Apakah kita ini berguna bagi orang lain? Apakah hidup kita ini sudah ikut Mamayu Hayuning Bawono? Kurasa itulah kewajiban hidup kita, bukan tujuan hidup, melainkan kewajiban, yaitu Mamayu Hayuning Bawono, berguna bagi orang lain dan bagi lingkungan, melakukan segala kebalkan untuk ikut menyejahterakan kehidupan di muka bumi ini, percakapan itu terhenti dan Nur setelalu meninggalkan tempat persembunyiannya, pergi dari situ dan merasa pikirannya melayang-layang seperti seekor burung Garuda di angkasa. Semua pembicaraan tadi masih ternyiang di telinganya, indah dan merdu seperti suara gamelan dari lokan anta, sorga tanpa akhir. Entah bagaimana, percakapan dua orang dusun sederhana tadi menghilangkan semua kesedihan hatinya yang tadi timbui karena dia memikirkan usahanya mencari orang tuanya yang belum juga dapat dia. Temukan jejaknya. Tiba-tiba, pikirannya yang kosong, terisi bayangan kampung halamannya, yaitu dusun Karang Tirta di mana dahulu ayah ibunya meninggalkannya ketika dia berusia 10 tahun. Dia pun menunjukkan langkahnya ke arah Karang Tirta Oonur setelah berdiri termenung di depan rumah tua itu. Semua kenangan masa lalu, ketika dia masih kecil, terbayang dalam ingatannya. Rumah itu masih seperti dulu, walaupun ada perbaikan di sana SLNL karena lapuk, diganti anyaman bambu baru, namun bentuknya masih sama dengan belasan tahun yang lalu. Rumah bekas milik orang tuanya itu dahulu diambil oleh Kilurah Suramenggala, katanya untuk membiayai kebutuhan hidup Nurseta selama mundok di rumah Kilurah Suramenggala selama 6 tahun. Dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah rumah itu kini masih dikuasai Kilurah Suramenggala? Tiba-tiba pintu depan rumah itu terbuka dan Nurseta cepat menyelingap di balik batang pohon Johar yang tumbuh di tepi jalan, di luar rumah itu. Dari dalam rumah itu muncul seorang laki-laki berusia sekitar 61 tahun. Dia mengenal baik orang itu dan tanpa ragu dia muncul dari balik batang pohon Johar dan berjalan cepat memasuki halaman rumah yang tak berapa luas itu. Paman Tejomoyo tegurnya. Orang tua itu mengangkat muka dan memandang pemuda yang kini telah berdiri di depannya. Oh haha! Anak Mas Nurseta tanda seru dia berseru sambil tersenyum gembira ketika mengenal pemuda itu. Dengan kagum dia mengamati pemuda yang sudah hamat dikenalnya itu. Dia mengenal Nurseta sejak dia masih kanak-kanak, mengenal orang tua Nurseta, bahkan menjadi tetangga mereka. Kemudian dia mengikuti perkembangan Nurseta ketika tumbuh dewasa, sejak berusia 10 tahun ditinggal orang tua dan hidup sebatang kera, menjadi bujang di rumah. Kilurah suram menggala. Kemudian dia mendengar tentang Nurseta yang telah menjadi seorang yang sakti mandraguna, bahkan telah berjasa besar terhadap kahuripan. Dia mengamati pemuda itu. Tubuhnya sedang dan tegap, kulitnya agak gelap namun bersih dan halus. Wajahnya tidak terlalu tampan namun juga tidak jelek. Sepasang mati yang tajam lembut dan senyumnya yang ramah penuh pengertian itu membuat wajah pemuda itu menarik dan menimbulkan rasa suka di hati yang memandangnya. Paman Tejomoyo, siapakah penghuni rumah ini sekarang aku sendiri yang diserahi menjaga rumah ini, Nurseta. Mari, masuklah, kita bicara di dalam ini dengan ramah kita. Jomoyo mempersilahkan pemuda itu masuk. Setelah memasuki ruangan depan, Nurseta melihat betapa perabot dalam ruangan itu telah bertambah. Tentu kilurah suramenggala yang menambahnya. Akan tetapi sebuah meja jati yang tebal, dengan dua buah kursi yang dulu menjadi tempat duduk ayah ibunya, masih berdiri di pojok ruangan itu. Dia lalu menghampiri dan duduk di atas sebuah dari dua kursi itu, yaitu di kursi yang kiri, yang dahulu biasa diduduki ibunya. Hatinya terharu. Serasa masih hangat kursi itu bekas diduduki ibunya. Kita Jomoyo lalu duduk di kursi kedua, berhadapan dengan Nurseta, terhalang meja jati yang tebal. Paman, bagaimana Paman kini dapat tinggal di sini? Apa saja yang telah terjadi di Karang Tirta ini tanya Nurseta. Wah, banyak sekali yang telah terjadi, anak mas sejak engkau datang ke sini dan menghajar kilurah suramenggala itu, telah terjadi banyak hal yang mendatangkan perubahan besar di Karang Tirta, ceritakanlah, Paman. Aku ingin sekali mendengarnya, engkau tentu telah mengetahui bahwa Nyilasni, ibu Puspadewi, telah menjadi selirki suramenggala. Puspadewi telah pulang ke sini dan dia telah menjadi seorang gadis yang didaya. Juga putra kisuramenggala yang bernama Linggajaya itu telah pulang dan dia pun menjadi seorang pemuda yang sakti. Akan tetapi dua orang muda yang sakti itu tidak lama berada di sini. Mereka pergi lagi dan sampai lama sekali tidak terdengar beritanya tentang mereka. Kemudian, semenjak putranya pulang dan menjadi seorang pemuda di Kedaya, kilurah suramenggala menjadi semakin galak, kejam dan merajalela di dusun ini. Lalu pada suatu hari datang Gusti Patih Narotama, Gusti Patih Narotama. Datang ke Karang Tirta benar, anak mas. Dan terjadilah perubahan hebat yang membuat semua penghuni Karang Tirta bergembira. Karena sikap dan ulahnya yang jahat, Gusti Patih Narotama marah. Dan mencopot kisuramenggala dari kedudukannya sebagai urah. Bahkan kisuramenggala yang sudah mati kutu dan takut kepada Gusti Patih Narotama, diusir keluar dari Karang Tirta oleh penduduk. Dia pergi meninggalkan dusun ini bersama keluarganya. Hanya Nyilasmi yang tidak mau ikut dan tetap tinggal di sini. Sebagai penggantinya, oleh Gusti Patih Narotama diangkat lurah baru, yaitu Kilurah Pujo Saputro yang kemudian bersama keluarganya tinggal di rumah kelurahan, menggantikan kisuramenggala. Keluarga ini juga menampung Nyilasmi yang tinggal mondok di sana. Wah, perubahan yang baik sekali itu, Paman. Gusti Patih Narotama telah melakukan kebijaksanaan yang mengembirakan sekali memang sesungguhnya begitu, Nur Setah. Kami semua hidup tenteram. Semua kekayaan kisuramenggala disita dan tanah-tanah yang dulu dirampasnya dari penduduk, dikembalikan kepada pemiliknya dahulu. Rumah orang tuamu ini juga disita dan aku ditugaskan untuk menjaganya sampai engkau datang untuk diserahkan kembali kepadamu, hem, terima kasih, Paman. Untuk sementara biarlah Paman yang menempat di rumah ini. Sekarang aku hendak menghadap Kilurah Pujo Saputro yang kukenal dengan baik. Ah, anak mas! Telah terjadi malapetaka besar menimpa keluarga KL Lurah Pujo Saputro leh, apa yang terjadi sebaiknya kulanjutkan ceritaku tadi. Setelah Kilurah Pujo Saputro memimpin dusun ini, kehidupan rakyatnya menjadi tenteram dan sejahtera. Akan tetapi pada suatu hari muncul Linggawi Jayal dia mengamuk dan hendak membunuh Kilurah Pujo Saputro sekeluarga, akan tetapi muncul Puspa Dewi yang menandinginya. Penduduk juga menyerbu hendak mengeroyok Linggajaya sehingga dia melarikan diri, baik sekali kalau begetul kata Nur Setah, ikut merasa lega, akan tetapi lalu terjadilah malapetaka itu. Puspa Dewi pergi ke kota Raja, untuk mencari ayah kandungnya dan munculah orang-orang jahat suruhan Ki Suramenggala. Mereka itu ganas dan jahat sekali. Kilurah Pujo Saputro sekeluarganya berikut para pelayan di rumah kelurahan itu mereka bunuh, hanya seorang pelayan saja yang lolos dari maut, sedangkan Nyilasmi dilarikan ahaha. Gerombolan itu suruhan Ki Suramenggala benar, anak mas. Agaknya Ki Suramenggala membalas dendam, menyuruh bunuh lurah baru sekeluarganya dan menculik Nyilasmi. Kebetulan pada waktu itu, Puspa Dewi, bersama rombongan ayah kandungnya beserta ibu tirinya sekeluarga datang ke Karang Tirta, ayah kandung Puspa Dewi benar. Ayahnya adalah Senopati Yudha Jaya yang datang bersama istrinya yang kedua dan putrinya, juga ayah dan ibu mertuanya. Ayah mertua Senopati Yudha Jaya itu adalah Tumenggung Jaya Tanung. Mendengar malapetaka yang menimpa keluarga lurah Pujosa Putra dan terculknya Nyilasmi, Puspa Dewi melakukan pengejaran. Kemudian adik tiri Puspa Dewi yang bernama Nikan Harni juga melakukan pengejaran, disusul pula oleh Senopati Yudha Jaya yang membawa selosin prajurlat pengawal, bagaimana hasilnya? Apakah mereka dapat menyelamatkan Nyilasmi? Nyilasmi berhasil ditemukan dan diselamatkan. Ia pulang ke sini bersama suaminya, yaitu Senopati Yudha Jaya dan menurut berita yang aku dengar, ternyata Nyilasmi diselamatkan oleh Gusti Patih Narotama sendiri. Kemudian, rombongan keluarga Senopati Yudha Jaya itu, termasuk pula Nyilasmi, meninggalkan Karang Tirta dan kembali ke Kauripan, syukurlah kalau begitu, keluarga Puspa Dewi dapat bersatu kembali dalam keadaan selamat. Tapi masih ada sebuah hal yang membuat keluarga itu khawatir, anak Mas Nur Seta, yaitu Putri Senopati Yudha Jaya yang merupakan adik tiri Puspa Dewi itu, yang bernama Nikan Harnia, mendengar adik tirinya mengejar gerombolan yang menculik Nyilasmi dan belum tampak kembali, Puspa Dewi lalu pergi mencarinya sedangkan semua keluarga bangsawan itu kembali ke Kauripan, hem, dan sekarang, siapa pengganti lurah yang tewas itu urusan ini akan dilaporkan Tumeng Bung Jaya Tanu ke Kauripan, dan untuk sementara beliau menyarankan agar penduduk mengadakan pilihan sendiri dan mengangkat seorang lurah baru. Kami telah memilih anak Mas Prawiro, keponakan mendiang Kipu Josa Putro yang tadinya membantu Pamannya sebagai cari, untuk menjadi lurah sementara sebelum ada keputusan dari Kauripan, terima kasih atas semua keteranganmu itu, Paman. Sekarang, aku hendak menyampaikan keperluanku sendiri. Aku datang berkunjung kepadamu untuk minta tolong, Paman. Dulu Paman pernah menceritakan kepadaku tentang orangtuaku dan dari keterangan Paman itu, aku sudah berhasil bertemu dengan kakeku, yaitu ayah dari ibuku. Beliau adalah yang senopati si dukertadi Kauripan. Akan tetapi yang juga sedang mencari-cari ayah ibuku itu dan sampai sekarang aku belum berhasil menemukan mereka. Kauah sejak tadi aku sudah ingin menyampaikan hal ini akan tetapi didahului bicara tentang malapetaka yang terjadi di Karang Tirta sehingga aku hampir lupa menceritakan padamu. Anak Mas Nur Setar. Kurang lebih sebulan yang lalu sebelum terjadi malapetaka itu, pada suatu senja aku kedatangan seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun, dia mengaku bernama Pakem dan datang dari dusun Singo Jajar yang berada di kaki Gunung Semeru. Dusun ini termasuk daerah Kadipaten Wurawuri. Si Pakem ini datang untuk bertanya tentang dirimu, anak Mas Nur Setar. Dan dia ternyata diutus oleh Dharma Guna, Ayah Muah, Paman Tejomoyo. Mengapa tidak Andika ceritakan dari tadi Nur Setar berseru sambil memegang pergelangan tangan kita Tejomoyo sehingga orang tua itu mengaduh. Aduh, sakit tanda seduah, maafkan aku, Paman kata Nur Setar sambil melepaskan pegangannya. Saking kaget mendengar kejutan ini aku terlalu kuat memegang lenganmu. Lanjutkan ceritamu, Paman. Tentu saja aku juga girang mendengar bahwa si Pakem itu utusan Dharma Guna. Aku lalu menceritakan tentang dirimu, semua yang sudah ku ketahui dan ku dengar tentang dirimu. Aku juga mendengar dari Pakem itu, yang ternyata adalah seorang pembantu setiaki Dharma Guna yang hidup sebagai petani, bahwa orang tuamu berada dalam keadaan sehat dan selamat. Aduh, terima kasih kepada Seng Hyang Widi. Ah, Paman Tejomoyo, Andika tidak tahu betapa membahagiakan hati mendengar ceritamu ini aku tahu, anak mas. Aku sendiri pun gembira sekali mendengar pengakuan Pakem itu. Akan tetapi agaknya orang tuamu itu masih merasa khawatir dan Pakem itu tidak berani bercerita banyak. Ketika aku bertanya tentang Ki Dharma Guna dan Nyi Endang Sawitri, dia mengatakan tidak tahu banyak tentang mereka, hanya mengatakan bahwa Ki Dharma Guna adalah seorang petani yang tinggal di Dusun Singo Jajar di kaki Gunung Semeru. Bahkan dia lalu tergesa-gesa pergi setelah mendengar keterangan tentang dirimu, tidak mau menginap di sini walaupun ku bujuk-bujuk, wah, keterangan itu sudah lebih dari cukup, Paman. Sekarang aku pamit, Paman. Eh, mengapa tergesa-gesa, anak mas? Tinggalkan di sini, setidaknya menginaplah di sini. Ini sekarang telah dikembalikan kepadamu. Rumah ini milikmu, lain kali saja, Paman. Terima kasih, aku harus pergi mencari orang tuaku di Singo Jajar sekarang juga akan tetapi, tempat itu termasuk daerah Wura Wuri, anak mas. Berbahaya sekali Nur setelah tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya. Ayah ibuku berada di sana juga tidak apa-apa, Paman Tejomoyo. Sekali lagi, aku sungguh merasa amat berterima kasih kepadamu. Paman telah memberi kabar yang teramat penting bagiku dan amat membahagiakan hatiku. Nah, aku pergi, Paman setelah berkata demikian. Sekali berkelebat Nur setelah sudah lenyap dari depan kita Jajar Moyo sehingga orang tua itu mengejar ke depan, akan tetapi sudah tidak melihat lagi bayangan Nur setelah. Dia hanya berdiri terlongong dan kagum mohonur setelah memasuki wilayah kerajaan Wura Wuri setelah melakukan perjalanan cepat dari Karang Tirta. Dia ingin sekali segera tiba di kaki Gunung Semeru, mencari ayah ibunya yang kabarnya tinggal di Dusun Singo Jajar. Dia sudah membayangkan betapa akan bahagianya bertemu dengan ayah dan ibunya. Dia masih dapat membayangkan wajah ayah dan ibunya. Walaupun 12 tahun lebih telah lewat sejak mereka meninggalkan dia, dia pasti akan mengenal mereka. Mungkin mereka akan tampak lebih tua, akan tetapi dia masih ingat benar. Ayahnya, Dharmaguna, adalah seorang laki-laki yang berwajah tampan, berkulit bersih walau agak hitam, dan gerak-gerik serta tutur sapanya lembut halus. Ibunya, Endang Sawitri, adalah seorang wanita cantik berkulit putih, seingatnya bertubuh ramping padat dan ibunya dahulu pandai menunggang kuda dan pandai pula menggunakan anak panah dan memiliki kegagahan. Ibunya pernah menceritakan betapa di waktu muda ibunya juga pernah mempelajari ajikan huragan. Tentu saja kini dia mengerti. Sebagai putri seorang Senopati, tentu saja ibunya juga sedikit banyak memiliki kegagahan. Nurseta juga maklum akan bahayanya memasuki wilayah Wurawuri. Wurawurla adalah musuh bebu yutan Kauripan dan beberapa tahun yang lalu pernah mencoba menyerang Kauripan bersama para sekutunya. Namun penyerangan itu gagal, karena dia sendiri terlibat dalam pertempuran itu, maka dia tentu dikenal oleh para tokoh kerajaan atau kadipatan Wurawuri. Kalau hal LNL terjadi, tentu dia akan mengalami kesulitan untuk dapat bertemu dengan ayah ibunya, bahkan bukan itu. Saja bahayanya, melainkan lebih buruk lagi orang tuanya dapat terseret dan diganggu orang-orang Wurawuri. Dengan hati-hati Nurseta melakukan perjalanan menuju Gunung Semeru yang merupakan perbatasan antara kadipatan Wurawuri dan kerajaan Kaumpan. Dia memasuki daerah Wurawuri dari selatan maka perjalanan menuju Gunung Semeru masih cukup jauh. Dia selalu waspada. Kalau hanya bertemu penduduk biasa, dia tidak khawatir dikenal orang. Akan tetapi kalau bertemu dengan pasukan atau orang-orang berpakaian bangsawan atau perwira, dia selalu menyelingap agar tidak terlihat. Pada suatu hari Nurseta keluar dari sebuah dusun dan berjalan di atas jalan umum di samping hutan. Dia merasa kagum juga melihat keadaan kadipatan Wurawuri. Keadaan rakyatnya tidaklah sengsara benar, dan orang-orang Wurawuri tampak tampan dan cantik. Dia memang pernah mendengar bahwa penduduk Wurawuri memiliki wajah yang elok, sebaliknya orang-orang wengker sebagian besar buruk rupa. Selagi dia berjalan dengan santai dan waspada, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki banyak kuda dari arah belakangnya. Cepat Nurseta menyelinap di balik pohon-pohon besar di tepi jalan dan mengintai untuk melihat siapa mereka yang berkuda itu. Tak iamah kemudian dia melihat banyak orang berkuda menjalankan kuda mereka dengan santai. Agaknya mereka sengaja menjalankan kuda mereka perlahan-lahan karena kuda-kuda itu telah mandi keringat, agaknya telah melakukan perjalanan jauh yang melelahkan dan sekarang dijalankan perlahan untuk memberi kesempatan istirahat kepada kuda-kuda itu. Ketika rombongan tiba dekat, Nurseta terkejut. Yang menunggang kuda di depan adalah seorang wanita dan seorang pria. Wanitanya berpakaian gemerlapan mewah sekali, usianya sekitar 28 tahun, tubuhnya ramping padat, wajahnya cantik jelita akan tetapi metu dan mulutnya membayangkan kegenitan, kulitnya agak hitam manis. Dia tidak mengenal wanita itu. Akan tetapi tentu saja dia mengenal laki-laki yang menunggang kuda di dekat wanita itu. Hersi bajera sakti, dia tak salah lagi. Biarpun sudah sekitar 6 tahun dia tidak melihat kakek tinggi besar dan mukanya penuh berwok, kulitnya hitam dan wajahnya kasar dan mengis itu, dia tidak dapat melupakannya. Hersi bajera sakti ini yang dulu bersamanya Dewi Durgaku malah hendak merampas keris pusaka mega tantra dan mereka berdua dikalahkan gurunya, mendiang empu doa murti. Begitu mengenal Hersi bajera sakti, Nurseta teringat akan pesan Seng Bagawan Eka Denta, agar dia berhati-hati terhadap wengker karena permaisuri wengker yang bernama Dewi Mayang Sarp diambil murid nini. Bumi Garbo. Hersi bajera sakti adalah tokoh wengker, maka wanita cantik yang pakaiannya amat mewah ini mungkin sekali Dewi Mayang Sari permaisuri wengker yang diambil murid nini Bumi Garbo itu. Di belakang kedua orang ini terdapat pasukan yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat, sebanyak dua losin orang prajurit. Tidak salah lagi, mereka itu tentu para prajurit wengker yang mengawal permaisuri wengker dan Hersi bajera sakti itu. Akan tetapi mengapa orang-orang penting kadipaten mengker memasuki daerah Hurahuri? Tidak aneh, pikirnya. Memang dua kadipaten besar itu bersama kadipaten kadopaten kecil seperti Kerajaan Parang Siluman dan Kerajaan Siluman Laut Kidul mempunyai hubungan dan mereka pernah bekerjasama untuk memusuhi Kerajaan Kahuripan. Dia tetap bersembunyi sampai rombongan itu lewat. Dia dapat menduga bahwa mereka itu pasti hendak berkunjung kepada Raja Hurahuri, entah dengan maksud apa. Diam-diam dia memikirkan apa yang terjadi dengan adik perempuan Tiripus Padewi yang bernama Nikan Harni yang melakukan pengejaran terhadap mereka yang menculik Nyi Lasmi. Mungkin sekali Nikan Harni mengejar ke daerah Wengker karena bukankah para penculik itu orang-orang dari Wengker? Dan tentu saja Pus Padewi yang mencari adiknya itu pun besar kemungkinan pergi ke Wengker. Apakah kepergian para tokoh Wengker Kerajaan ini ada hubungannya dengan Pus Padewi dan Nikan Harni? Nur Seta melanjutkan perjalanan menuju Gunung Semeru. Karena yang dia datangi merupakan daerah yang asing baginya, maka perjalanannya tidak dapat cepat. Dia harus bertanya-tanya dalam perjalanan dan untuk bertanya pun dia harus memandang orangnya, karena kalau bertanya kepada orang yang keliru, dapat menimbulkan kecurigaan yang hanya akan mengganggu pencariannya. Kita tinggalkan dulu Nur Seta yang sedang melakukan perjalanan mencari orang tuanya dan kita tengok keadaan di Dusun Singojajar yang berada di kaki Pegunungan Semeru. Singojajar merupakan sebuah dusun yang tanahnya subur sekali sehingga kehidupan penduduk dusun sebagai petani cukup sejahtera, walaupun sederhana namun bagi mereka cukup adil dan makmur. Adil karena di antara mereka tidak ada yang kekurangan dan setiap kali ada yang didesak kebutuhan mendadak, mereka yang kelebihan selalu siap mengulur tanda seru kau tangan membantu. Dan makmur bagi orang-orang bersahaja itu karena mereka telah dicukupi tiga kebutuhan pokok mereka, yaitu sandang pangan dan papan. Di ujung dusun itu terdapat sebuah rumah yang sedang namun terawat baik dan tampak mungil dan kokoh. Mempunyai halaman depan yang ditanami bunga-bunga dan pohon-pohon buah. Di belakangi rumah terdapat kebun sayur yang cukup piluas. Ini adalah rumah tempat tinggal Ki Dharma Guna bersama istrinya, Endang Sawitri. Ki Dharma Guna adalah seorang pria tampan yang lemah lembut, sikapnya sederhana, ramah dan sabar. Usianya sekitar 45 tahun, namun rambutnya sudah bercampur uban karena selama setengah dari usianya dia mengalami banyak penderitaan batin. Istrinya Endang Sawitri adalah seorang wanita cantik dan lembut pula, anggun dan gerak-geriknya gesit. Wanita ini berusia sekitar 40 tahun. Ia pun mengalami banyak penderitaan batin seperti suaminya sehingga walaupun ia tergolong cantik, namun sinar matanya sayu. Riwayat suami istri ini memang menyedihkan. Endang Sawitri adalah putri tunggal dari Senopati Sindukerta, seorang di antara Senopati terkenal dan kahuripan, dan ia amat disayang orang tuanya. Ketika ia berusia 17 tahun, gadis bangsawan ini saling jatuh cinta dengan Dharma Guna, seorang pemuda putera Mendiang Kijatimurti, seorang pendekta yang miskin. Senopati Sindukerta dan istrinya tidak setuju mempunyai mantu seorang pemuda putera pendekta miskin. Mereka mendambakan mantu seorang priagung, bangsawan tinggi, yang akan membuat puteri. Mereka hidup terhormat. Akan tetapi, hubungan cinta antara Endang Sawitri dan Dharma Guna sudah sedemikian kuatnya sehingga mereka berdua nekat minggat meninggalkan kahuripan. Senopati Sindukerta marah sekali kepada Dharma Guna yang dianggapi menculik dan melarikan anak tunggalnya. Dia mengerahkan pasukan melakukan pengejaran dan pencarian, namun semua usahanya itu sia-sia belaka. Endang Sawitri dan Dharma Guna yang sudah menjadi suami istri itu melarikan diri dan bersembunyi dengan care berpindah-pindah tempat. Setahun kemudian, Endang Sawitri melahirkan seorang anak yang mereka beri nama Nur Serta. Bahkan setelah mempunyai seorang anak, mereka tetap berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak. Ketika Nur Serta berusia 3 tahun, suami istri ini tinggal di dusun Karang Tirta. Selama 3 tahun, sampai Nur Serta berusia 6 tahun, mereka hidup tenteram di Karang Tirta, tidak pindah-pindah lagi karena tidak terdapat tanda-tanda bahwa para utusan Senopati Sindukerta mencari mereka sampai ke dusun itu. Akan tetapi pada suatu hari, mereka mendengar bahwa kilurah Suramenggala, lurah dusun Karang Tirta mengiring utusan kekahriban untuk melaporkan kehadiran mereka kepada Senopati Sindukerta. Tentu saja suami istri ini terkejut dan ketakutan. Mereka takut akan hukuman, dibunuh pun mereka tidak takut. Yang mereka takuti hanya kalau mereka sampai dipaksa untuk saling berpisah. Maka, mendengar akan laporan kilurah Suramenggala kepada Senopati Sindukerta, Kidarmaguna dan Yendang Sawitri menjadi ketakutan dan mereka berdua segera melarikan diri dari Karang Tirta. Setelah suami istri ini merundingkan masak-masak, mereka sengaja meninggalkan anak mereka Nur Serta yang telah berusia 10 tahun karena mereka tidak ingin anak mereka, yang tercinta itu ikut menjadi buronan yang dikejar-kejar. Mereka meninggalkan Nur Serta di Karang Tirta, lalu lari pindah ke lain dusun yang jauh. Karena ketakutan, mereka kembali berpindah-pindah dari dusun ke dusun, dari gunung ke gunung. Akhirnya, 5 tahun yang lalu mereka sengaja melarikan diri ke kaki Gunung Semeru yang termasuk tapal batas antara Kaur Lepan dan Wura Wuri, bahkan masih termasuk wilayah Wura Wuri. Mereka yakin bahwa para utusan Senopati Sindukerta pasti tidak akan mencari mereka ke dalam wilayah Wura Wuri. Mereka berdua merasa tenteram hidup di dusun singo jajar di kaki pegunungan Semeru yang menjulang tinggi menembus awan itu. Hanya satu hal yang membuat mereka merasa berduka dan mereka berdua kerap kali menangis kalau teringat titik akan hal itu. Mereka dapat saling menghibur dan dalam kedukaan yang dipikul bersama itu, cinta kasih antara. Suami-istri ini menjadi semakin kokoh. Yang membuat mereka berduka adalah kalau mereka teringat akan Nur Seta, putra mereka. Setelah merasa keadaan mereka kini aman, pada suatu hari, kurang lebih dua bulan yang lalu, Ki Dharma Guna mengutus pembantunya, Pak Kem, yang biasa membantunya bertani, untuk pergi melakukan perjalanan ke Karang Tirta. Suami-istri itu menyuruh Pak Kem untuk menemui Ki Tejomoyo di Karang Tirta dan minta keterangan kepada. Ki Tejomoyo tentang anak mereka Nur Seta. Pada sore hari ifu, Ki Dharma Guna dan Nyendang Sawitri duduk santai di pendopo rumah mereka, berhadapan terhalang meja di mana terdapat minuman air teh dan nyamikan, makanan kecih, keripik pisang yang tadi dihidangkan Nyendang Sawitri. Sambil makan nyamikan dan minum air teh, mereka bercakap-cakap. Memang sudah menjadi kebiasaan suami-istri ini, setiap sore setelah berhenti bekerja di sawah ladang mereka minum teh dengan makanan kecil sambil bercakap-cakap. Akan tetapi sekali ini, wajah mereka tidak tampak tenang seperti biasanya kalau mereka duduk berdua seperti itu. Wajah mereka bahkan tampak tegang dan alis mereka berkerut. Kakang Mas, mengapa pakem belum juga pulang? Itulah diajeng, yang membuat aku tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari ini. Aku sungguh merasa heran mengapa sampai dua bulan pakem belum juga pulang. Padahal menurut pehitunganku, jarak antara si Ngojajar ini dan Karang Tirta dapat ditempuh dengan berkuda selama setengah bulan, jadi pulang pergi hanya membutuhkan waktu satu bulan saja. Akan tetapi sampai hari ini, sudah hampir dua bulan dan dia belum juga datang. Aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk Kakang Mas, bersabarlah jangan membayangkan yang buruk-buruk. Siapa tahu, pakem mendengar bahwa anak kita itu telah pindah ke tempat lain sehingga pakem pergi mencarinya. Alangkah akan gembira dan bahagianya hati kita kalau pakem pulang bersama anak kita. Wah, kalau begitu memang bagus sekali, dia jeng. Mudah-mudahan saja perkiraanmu itu benar, wah, kalau aku membayangkan pertemuan kita dengan Nur Seta, Kakang Mas. Apakah kita akan dapat mengenalnya seperti apa dia sekarang? Jantungku berdebar penuh ketegangan kalau aku ingat dan membayangkan pertemuan itu. Dia tentu sudah dewasa sekarang, dia jeng. Ketika kita meninggalkannya, dia berusia 10 tahun, dan kurang lebih 12 tahun telah lewat sejak kita lari dari Karang Tirta. Ah, dia sekarang tentu telah menjadi seorang pemuda berusia 22 tahun. Telah dewasa siapa tahu dia telah mempunyai istri dan anak. Kakang Mas suara wanita itu mengandung getaran keharuan. Hmm, kalau begitu engkau akan menjadi eyang puteri, nenek, dan aku menjadi eyang kakung, kakek kata Ki Dharma Guna, sengaja berkelakar untuk menghibur hati istrinya. Agak terhibur hati suami istri itu membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan putera mereka tercinta. Kalau dahulu mereka meninggalkan Nur Seta yang berusia 6 tahun di Karang Tirta, hal itu mereka lakukan justru karena mereka mencinta putera mereka. Biarpun hati mereka hancur harus meninggalkan anak mereka, namun mereka terpaksa melakukannya karena mereka tidak ingin melihat anak mereka ikut menjadi buronan. Kalau mereka tertangkap, biarlah mereka berdua saja yang menerima hukuman dari Senopati Sindukerta. Anak mereka jangan sampai ikut tertangkap dan dihukum. Selagi mereka termenung membayangkan peristiwa membahagiakan itu, tiba-tiba terdengar keluhan di halaman rumah. Mereka memandang dan suami istri itu cepat bangkit berdiri dan memandang dengan matah, terbelalak. Orang yang ditunggu-tunggu itu datang. Pakem Nyi Endang Sautri berseru. Mereka lalu menuruni pendopo untuk menyambut pembantu mereka itu. Pakem melangkah menghampiri mereka. Mukanya bengkak-bengkak dan matang biru, langkahnya terhuyung setengah merangkah dengan menyeret kakinya, kedua lengannya tergantung mati. Pakem, engkau mengapa? Kidarmaguna bertanya, terkejut bukan main. Setelah tiba di depan suami istri itu, Pakem berkata dengan nafas terengah-engah dan suara terputus-putus titik. Nur setah hidup, saya, saya ditangkap disiksa, aduh Pakem terguling roboh dan ketika suami istri itu memeriksanya, ternyata pembantu mereka itu tewaslah Pakem. Iiki Darmaguna berjongkok memeriksa keadaan tubuh pembantunya dan mendapatkan kenyataan bahwa tubuh itu penuh dengan luka bekas siksaan. Bahkan kedua lengannya agaknya tidak dapat digerakkan karena patah-patah tulangnya. Sementara itu, Nyiendang Sawitri, yang mencium adanya ancaman bahaya, sudah lari memasuki rumah lalu keluar lagi sambil membawa sebatang tombak. Dahulu ia menerima latihan bersilat dengan tombak dari ayahnya yang senopati dan ahli bermain tombak. Suami istri ini cepat bangkit berdiri dan memandang ketika terdengar suara tawa menyeramkan dan dua orang memasuki halaman rumah mereka. Suami istri itu memandang penuh perhatian. Tadinya mereka mengira bahwa tentu para pesuruh senopati sinduk kerta yang datang untuk menangkap mereka. Akan tetapi Nyiendang Sawitri tidak mengenal mereka, yang seorang bertubuh tinggi besar, mukanya penuh berwok, rambutnya gimbal, wajahnya bengis dan kulitnya hitam. Akan tetapi pakaiannya mewah sekali seperti seorang bangsawan. Usianya sekitar 55 tahun dan tangannya memegang sebatang cambuk bergagang gading. Orang kedua seorang laki-laki tampan gagah berusia sekitar 28 tahun. Tubuhnya tinggi tegap dan pakaiannya juga mewah sekali. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang. Orang ini tersenyum menyeringai dan matanya liar memandang wajah Nyiendang Sawitri yang masih cantik menarik dengan bentuk tubuh yang ramping padat. Hihihi. Apakah Handika yang bernama Darmaguna dan Endang Sawitri, ayah dan ibu dari Nur Setah tanya kakek itu dengan suaranya yang besar. Mendengar kakek itu mengenal mereka dan putera mereka, Ki Darmaguna menjawab. Benar sekali. Handika berdua siapakah, Ki Sanak dan ada keperluan apakah Handika datang berkunjung hem, Darmaguna. Kalau engkau ingin bertemu dengan Nur Setah, ikutlah dengan kami kata kakek itu. Dan engkau, Endang Sawitri, juga harus ikut kata pula kawannya yang muda, tampan, dan tinggi tegap, sambil tersenyum dan matanya mengamati Endang Sawitri dari kepala sampai ke kaki. Katakan dulu siapa kalian dan di mana anak kami Nur Setah kata Endang Sawitri dengan sikap gagah sambil melintangkan tombaknya. Hehehe, kalian ikut sajalah kalau kalian tidak ingin anak kalian itu kami bunuh seperti pembantumu itu kakek itu menuding ke arah jenazah pakem yang masih menggelepak di atas tanah. Wajah Darmaguna menjadi gelisah mendengar ancaman kepada putranya itu. Dia jeng, mari kita ikut mereka tidak Endang Sawitri berkata tegas aku tidak percaya kepada kahan berdua. Katakan dulu siapa kalian dan di mana adanya anak kami. Haha, mau atau tidak mau kalian harus ikut dengan kamil ke laki-laki yang muda dan dia sudah melangkah maju menghampiri Endang Sawitri sambil berkata kepada temannya yang tinggi besar berwok. Paman, biarkan aku menangkap wanita ini dan Andika menangkap yang pria setelah berkata demikian, laki-laki itu bergerak cepat hendak menubruk dan menelikungnya Endang Sawitri. Wanita itu menggerakkan tombaknya, menyambut lawan dengan tusukan tombaknya. Endang Sawitri pernah mempelajari ilmu tombak dari ayahnya, akan tetapi karena selama belasan tahun ia tidak pernah berlatih, maka gerakannya kurang kuat dan kurang cepat. Padahal, lawannya adalah seorang yang memiliki tingkat kepandayan tinggi. Maka, sambil terkekeh dia miringkan, tubuh mengelat. Ketika tombak lewat, dia menangkap tombak itu, menarik dengan sentakan sehingga tubuhnya Endang. Sawitri terhuyung ke depan. Tombak terampas dan lawan itu sudah merangkul dan memeluk tubuhnya Endang Sawitri sehingga wanita itu tidak mampu melepaskan dirinya lagilah meronta-ronta. Keparat lepaskan aku, lepaskan tanda seru ia mencoba untuk melepaskan kedua lengannya yang ditelikung dan menyepak-nyepak dengan kakinya. Namun lawan terlampau kuat sehingga ia tidak berdaya sama sekali. Lepaskan istri Kuki Dharma Guna membentak dan maju. Akan tetapi sebuah tendangan kaki laki-laki yang lebih tua membuat tubuhnya terpental jauh. Sebelum dia bangkit lagi, dia pun sudah ditelikung oleh kakek tinggi besar berwok itu. Suami istri ini ditangkap dan ditarik keluar dari halaman rumah. Sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda datang di ringkan dua losin prajurit Wura Wuri. Melihat banyaknya orang yang menangkap mereka, Ki Dharma Guna dan Endang Sawitri maklum bahwa akan percuma saja melakukan perlawanan. Mereka hendak melihat apa yang selanjutnya akan terjadi. Orang-orang itu tadi mengatakan bahwa kalau mereka ikut dengan orang-orang itu, mereka akan dapat bertemu dengan Nur Setah. Benarkah itu? Ada rahasia apa dibalik paksaan untuk ikut itu? Dan ikut kemana? Mereka tidak membantah ketika disuruh memasuki kereta. Kereta lalu bergerak meninggalkan dusun Singo Jajar. Para penduduk yang keluar menonton berdiri dengan hormat ketika mengenal bahwa pasukan itu adalah pasukan Wura Wuri.